Pemerintah Kota Jambi berencana akan mengembalikan status jalan yang merupakan statusnya milik pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini pun mendapat tanggapan langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Saiful menyampaikan bahwa terdapat beberapa domain status jalan di Kota Jambi saat ini, yang diantaranya domain jalan kota, domain jalan provinsi, dan pusat. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Saiful menjelaskan bahwa jalan yang sudah dibangun oleh Kota Jambi nantinya akan dikembalikan lagi, yang awalnya status jalan berpindah dari provinsi menjadi kota, maka jalan tersebut harus dikembalikan lagi pada provinsi. Saiful juga menegaskan bahwa jika jalan provinsi tidak segera diserahkan ke provinsi, maka anggaran yang ada dan pembayaran jalan tersebut akan terus berjalan. Nantinya dengan pengembalian status jalan dari kota ke provinsi, maka diharapkan PAD Kota Jambi akan kembali meningkat. Sandi, Rika Diba, Cek TV, melaporkan.